Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jekku R kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat kacang kribo yang gurih dan juga super renyah ini membuatnya sangat mudah dan juga sangat cepat modalnya kecil dan hasilnya sangat banyak cocok sekali dijadikan ide jualan apalagi menjelang lebaran seperti ini nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silakan simak video sampai selesai semoga bermanfaat siapkan wadah dan pecahkan 2 butir telur tambahkan 3 sendok makan gula pasir kita kocok kedua bahan ini sampai gula larut untuk mengocok adonan ini teman-teman ya tidak harus menggunakan mixer kalian bisa juga mengocoknya dengan menggunakan whisker ataupun sepatula intinya kita kocok sampai bahan bercampur rata dan gula larut tambahkan kaldu bubuk ini saya gunakan 1 saset kaldu bubuk merk halawa kemudian tambahkan juga 2 saset bawang putih bubuk untuk penggunaan bawang putih bisa diganti dengan bawang putih segar yang dihaluskan saya tambahkan 10 sendok kunyit bubuk untuk penambahan kunyit bubuk bisa disesuaikan dengan selera disini tidak saya tambahkan garam karena kaldu bubuk sendiri sudah terasa asin jadi untuk penambahan garam bisa disesuaikan dengan penggunaan kaldu bubuk jika dirasa sudah cukup asin maka kita tidak perlu menambahkan garam kita aduk sebentar sampai semua bahan bercampur rata kembali sekali lagi teman-teman ya kalian bisa mengaduknya tanpa menggunakan mixer untuk penggunaan kacang tanah ini teman-teman ya karena kebetulan yang tersedia di rumah saya ada 2 macam yaitu kacang tanah berkulit biasa dengan kacang tanah yang berkulit merah maka saya gunakan kedua-duanya kalian bisa menggunakan antara 400 gram sampai 500 gram kacang tanah untuk resep ini dan ini saya gunakan 450 gram kacang tanah menyesuaikan kacang tanah yang tersedia kita aduk-aduk sampai adonan bercampur rata dengan kacang tanah yang kita masukkan masukkan 125 gram tepung ketan kita masukkan tepung ketan secara bertahap untuk mempermudahkan kita mencampurnya dengan adonan karena jika dimasukkan sekaligus maka sulit sekali kita untuk mengaduknya karena jika tepung ketan sudah masuk ke dalam adonan adonannya ini bersifat lekat dan berat ketika diaduk maka lebih baik kita masukkan sedikit demi sedikit oh ya teman-teman ya jika teman-teman menghendaki kacang kribu yang kita buat nanti tepungnya atau baluran tepungnya lebih tebal maka kalian bisa menambahkan telur 1 butir dan juga menambahkan tepung ketan dengan perbandingan 1 butir telur kita tambahkan 65 gram tepung ketan ini sekarang adonan sudah mulai jadi seperti ini teman-teman ya dan ini siap untuk kita goreng kita panaskan minyak tetapi jangan terlalu panas dan untuk penggunaan apinya kita gunakan api kecil kita masukkan adonan kacang secukupnya saja teman-teman ya ini saya masukkan kurang lebih 3 sendok kemudian kita pisah-pisahkan sambil ditekan-tekan dengan menggunakan sendok penggorengan kita goreng kacang dengan tetap menggunakan api kecil sambil kita tekan-tekan seperti ini sampai kacang saling memisah tidak saling melekat menggunakan api kecil untuk menggoreng kacang kribu ini akan menghasilkan kacang bisa matang sempurna sampai dalam dan nanti akan keriuk atau renyah hasilnya selain itu tepung pelapis juga tidak cepat gosong setelah dihasilkan warna kekuningan seperti ini kita bisa mengangkat kacang kribu jangan sampai menunggu kecoklatan ya teman-teman ya karena minyak yang panas saja sudah bisa merubah warna kekuningan ini menjadi kecoklatan atau warna golden brown selama kacang kribu ini nanti ditiriskan dan untuk meniriskan hasil gorengan kacang kribu ini kita gunakan wadah yang sudah dialasi dengan kertas yang bisa menyerap minyak dan jangan lupa selalu bersihkan minyak dari penggorengan yang sebelumnya kita buang serpihan-serpihan yang mungkin tertinggal supaya nanti hasil penggorengan berikutnya tetap bersih dan jangan lupa juga jaga kondisi minyak untuk tidak terlalu panas ketika kita memulai menggoreng yang baru angkat kacang jangan sampai terlalu kecoklatan tiriskan kacang kribu di atas kertas yang bisa menyerap minyak supaya hasil gorengan nanti bisa garing tidak berminyak dan inilah hasilnya kacang kribu yang super renyah dan ternyata teman-teman ya dari dua jenis kacang yang saya gunakan yang tadi berkulit merah ternyata kacangnya setelah digoreng itu hasilnya lebih crunchy ya lebih renyah lebih ringan dan garing daripada kacang yang berkulit biasa tapi sayangnya hasil gorengan dari kacang yang berkulit merah ini kurang cantik tampilannya karena kelihatan seperti gelep atau gosong terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung cek QR channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati